Halo kawan-kawan pecinta catur, tetap kembali di Catur Talk Indonesia ya Di kesempatan ini kita akan menyaksikan permainan dari dua pecatur hebat Jerman Yaitu Richard Ritzman menghadapi Theodor von Schiff Yang berlangsung tentunya di Jerman sendiri pada bulan Oktober 1907 Dan disini kita akan belajar dan melihat taktik kombinasi yang digunakan oleh hitam Sehingga papan catur saya buat seperti ini Untuk itu teman-teman tetap di Catur Talk Indonesia Baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Disini Theodor membeli langkah dengan pion ke E4, pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4 pembukaan Itali Gajah ke C5 respon yang sangat populer Jujo Piano Pion ke C3 untuk mendukung pion file D ke depan Menteri ke E7 langsung menyerang ke C6, kuda ke C6, di E6, di E4, di sini dengan tempem mengancam gajah dan juga dengan persiapan pengaktifkan gajah Gajah mundur ke B6 Tetap mempertahankan diakunal yang cukup penting bagi hitam ke depan Kita lihat bagaimana tajamnya gajah ini ke depan Putih melanjutkan dengan A4 Langsung mengancam gajah dan menjebak gajah Sehingga pion ke A6 membuka akses pelarian gajah H3 mengontrol putak penting G4 Kuda ke F6 Pion memukul pion dan juga mengancam kuda Kuda memukul pion Menawarkan pertukaran kuda Putih menerima Menteri memakan Dan di posisi ini Salah satu posisi kritikal di dalam permainan ini Putih memainkan pengembangan yang cukup normal Yaitu dengan kuda ke D2 Tetapi percaya atau tidak Ini adalah langkah yang kurang akurat teman-teman Mengapa kita kembali sebentar Bahwa langkah sederhana menteri ke F3 Untuk melindungi pion Dan juga dengan jelas Mengontrol putak penting G3 ini Cukup penting ke depan Namun rupanya Di posisi ini Kuda berkembang ke D2 Maka coba kawan-kawan Jika anda di posisi ini Temukan langkah terbaik hitam Di posisi seperti ini Bagaimana kawan-kawan Apakah anda dapat menemukan Ya Di sini Kita memainkan dengan Gajah Memukul pion Mengorbankan Gajah kawan-kawan Dan lihat langkah ini Dan putih menerima pengorbanan Ini adalah langkah yang normal tentunya Namun kita kembali Komputer menunjukkan Ada opsi yang cukup lebih baik Di posisi ini Yaitu lagi-lagi Mengorbankan gajah Memakan pion 5 F7 Apabila raja memakan Maka Kuda ke F3 Mengancam menteri Dan juga Bermanufur mengancam Raja ke depan Menteri ke H5 Maka Kuda ke G5 Ska Raja berpindah ke E7 Misalkan Maka terlebih dahulu Menteri memukul menteri Dan setelah kuda memakan Kuda memukul gajah Kita lihat kawan-kawan Permainan Masih cukup sebanding Dan kita kembali Ke partai hasilnya Di kala itu Putih memainkan dengan Menerima pengorbanan gajah Maka lagi-lagi Menteri ke G3 Inilah pentingnya Teman-teman Menteri sebelumnya Untuk mengontrol Petak-petak ini Dan disini jelas Pion sedang terpaku oleh gajah Dan inilah pentingnya Kedepan gajah Tetap memantau Diagonal yang cukup penting Bagi putih Disini tentunya Raja berpindah ke H1 Maka Menteri memukul pion Sekak Raja berpindah ke G1 Kuda ke G4 Ancaman sekakmat Kuda ke F3 Mencegah ancaman sekakmat Menteri gigi 3 sekak Dan setelah Raja berpindah ke H1 Gajah memukul pion Dan tepat di posisi ini Putih menyerah Karena apa? Ada ancaman sekakmat Menteri melakukan sekakmat Apabila permainan kita lanjutkan Semisel Benteng memakan gajah ini Maka jelas Kuda memakan Dan sekakmat Dan apabila di posisi ini Mencegah sekakmat yang lebih cepat Dengan Gajah mengormankan diri Maka di posisi ini Sangat tidak baik Kita langsung memukul gajah Karena kemungkinan akan draw Dimulai dengan Menteri melakukan sekak Dan kita lihat Kawan-kawan Disini Apabila kita Raja berpindah Maka jelas Gajah akan aktif melakukan sekak Apabila kita Raja berpindah Atau mundur Maka jelas Menteri akan melakukan sekak Oleh karena itulah Kawan-kawan Untuk menghindari hal tersebut Kita akan melanjutkan dengan Raja ke D7 Tidak mana lima Apabila Gajah tetap menawarkan diri Maka kita dapat memukul Di kesempatan ini Karena ketika Menteri ke D6 sekak Raja mundur ke D7 Dan kita lihat Apa yang harus dilakukan oleh putih Semisal Menteri ke F5 bang Raja ke C6 Menteri ke D5 Raja ke B6 Dan kita lihat Tidak ada lagi ancaman sekak Dari putih di posisi ini Dan jelas Apabila sekak Maka Raja akan aman Dan jelas Disini juga Hitam Ada ancaman sekak mat Jadi apapun langkah Dari putih selanjutnya Maka jelas Akan sekak mat Bagaimana kawan-kawan Permainan dari Richard Taiman Salah satu pecatur hebat Jerman Di kala itu Dan semoga bermanfaat Untuk kita semuanya Dan seperti biasa Di akhir permainan Kita memberikan Fajal Selamat menjawab Di kolom komentar Ini di teman-teman Fajalnya Lagi-lagi temukan Langkah terbaik Bagi putih Dan memenangkan permainan Silahkan tuliskan jawaban Anda Di kolom komentar Dan kami akan memilih Dan mengekinkan Bagi jawaban yang benar Sehingga dapat Dilihat oleh Sama sahabat Kita catur Baiklah Kawan-kawan Dengan permainan catur Serhana hari ini Permainan dari Sejarawan catur dunia Dan jika kawan-kawan Menyukai konten catur Seperti ini selanjutnya Mari kita like video ini Supaya algoritma Youtube dapat Membaca video ini Dan semakin banyak Ditemukan oleh Sahabat pencinta catur Dan mari bergabung Di keluarga catur talk Indonesia Dengan cara subscribe Tekan notifikasinya Sehingga ketika Kita mengupload video Anda menjadi orang pertama Yang mendapatkan notifikasinya Dan mari tentunya Kita support Terus percaturan kita Indonesia Yang semakin jaya Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa Vada video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih telah menonton